Cristiano Ronaldo berminat mengulang kejayaan dengan kembali ke Manchester United. Tetapi sayang mega bintang asal Portugal ini justru mengalami hal sebaliknya. Ronaldo bahkan sempat tersingkir dari squad The Red Devil. Cetakol cuma merangkumnya sebagian berikut. Berseteru dengan Rav Rani Cristiano Ronaldo kabarnya gak cocok dengan gaya kepelatihan Rav Rani. Hal ini sudah terlihat pada pertandingan Manchester United melawan Crystal Palace pada awal Desember yang lalu. Saat itu Ronaldo memainkan strategi gegenpressing yang dirancang oleh Rani. Benar saja Ronaldo langsung membantu rekannya untuk menekan tim lawan. Akan tetapi Ronaldo melupakan tugas utamanya untuk mencetak gol. Pada akhirnya Ronaldo tampil tumpul dan bahkan cuma mencetakkan satu tembakan mengarah ke gawang. Kondisi ini pun berlanjut dan pada akhirnya membuat Ronaldo merasa gak betah. Kabarnya Ronaldo mulai bersikap egois dan enggan menuruti instruksi sang pelati. Hilang dari skuad Pada putaran ketiga piala FA, Manchester United bertanding menghadapi Aston Villa. Akan tetapi terdapat pemandangan gak biasa pada laga tersebut. Saat itu Ronaldo seakan menghilang dari skuad The Red Devil. Rani bahkan gak memasukkan nama sang mega bintang ke dalam daftar pemainnya. Pada laga melawan Aston Villa, Rani memasang duet Edinson Cavani dan Marcus Rashford di lini penyerangan. Rani menyebut kalau saat itu Ronaldo mengalami masalah otot. Hal ini pun meninggalkan pertanyaan besar bagi publik sepak bola khususnya fans MU. Pasalnya Ronaldo masih dimainkan pada laga sebelumnya melawan Wolverhampton. Memecah Ruang Ganti Tim Pada pertandingan melawan Wolverhampton, Manchester United harus menyerah dengan skor tipis 0-1. Mirisnya kekalahan tersebut harus mereka alami di hadapan publik Old Trafford. Gak disangka kekalahan tersebut meninggalkan dampak cukup besar. Kabarnya ruang ganti Manchester United harus terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu diantaranya merupakan kubu para pemain yang bisa berbahasa Portugal. Mereka adalah Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Fred dan Alex Talens. Semuanya memang berasal dari Portugal kecuali Fred yang berasal dari Brazil. Sementara itu Ronaldo dikabarkan menjadi pemimpin kubu Portugal tersebut. Kubu ini mempermasalahkan taktik Rani yang dianggap gak berjalan dengan baik. Selain itu Rani juga dianggap gagal dalam mengatasi perpecahan skuadnya. Ancam Hengka Performa Manchester United di musim ini masih jauh dari kata memuaskan. Sejak ditangani oleh Rani, Dereteville gak pernah benar-benar menang besar. Selain itu Manchester United harus mengakui keunggulan tim sekalibar Wolverhampton. Padahal mereka belum pernah dikalahkan oleh Wolves di Old Trafford sejak tahun 1980 silam. Sampai saat ini Manchester United masih menduduki peringkat ketujuh klasemen dengan mengkoleksi 31 poin. Terpaut 22 poin dari Manchester City yang menempati peringkat pertama. Buruknya penampilan Manchester United juga gak terlepas dari performa Ronaldo. Dari 16 pertandingan Premier League yang sudah dimainkan, Ronaldo baru mencetak 8 gol saja. Ronaldo pun meminta klub untuk mendatangkan pelatih jempolan seperti Zinedine Zidane. Ronaldo juga mengacap hengkang seandainya permintaannya tersebut gak dituruti. Itulah ulasan kasus Cristiano Ronaldo di Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Apakah Ronaldo akan hengkang ke klub lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah.